Intro Saudara calon presiden nomor 1 Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat dalam rangkaian kegiatan kampanyenya di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan Anies Baswedan di Medan didampingi ketua tim pemenangan Edi Rahmayadi. Dalam pertemuan bersama perwakilan masyarakat, Anies memaparkan programnya yang bertema perubahan. Anies menyatakan akan berjanji menurunkan harga sembako dan membuka lapangan kerja yang banyak jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti. Perubahan yang tertutup di sini, kita menurut perubahan, kita ingin biarkan perubahan supaya ini kita akan lakukan kebutuhan pokok harganya kembali murah. Lapangan pekerjaan tersedia untuk semuanya. Industri, manufaktur, pertanian itu yang harus didorong. Pertambangan memang menaikkan pendapatan tapi dia tidak mencintai lapangan pekerjaan. Yang kita butuhkan adalah yang memberikan lapangan atau kejalanan. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto melakukan ziarah ke Makam Kasepuhan Banten di Masjid Agung Banten Lama. Prabowo melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi ulama-ulama besar di Pandeglang Banten. Prabowo bertemu Kiai Haji Sadli Kenandiran, tokoh Kasepuhan Banten, Buya Murtado Dimiyati dan Abuya Muhtadi Dimiyati. Saya sudah lama selalu dengan Pak Kiai dan kita selalu mendapat wajangan, dapat nasihat, dapat titipan. Beliau selalu sangat peduli terhadap NKRI, keutuhan bangsa, persatuan, beliau titip, Pancasila harus ditegakkan dan diutamakan kepentingan rakyat, umat, seluruh bangsa. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Kendari Sulawesi Tenggara. Sesampai di Kendari, Ganjar langsung menyapa tukang beca yang telah menunggunya. Agenda Ganjar dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kendari. Pada pertemuannya, Ganjar menyampaikan akan membentuk SDM yang unggul dan disupport oleh fasilitas kesehatan yang baik. Dari Tanah Merauke, saya sampaikan betapa pentingnya SDM unggul dan itu mesti disupport dengan fasilitas kesehatan yang baik. Maka kami bicara bahwa setiap desa harus punya akses kesehatan. Boleh bus ke semas, boleh bus tu. Bus ke mas pembantu. Masyarakat harus gampang mengakses itu.